Oh ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ini adalah diskusi antara saya dengan Pak Ali Pak Ali ini salah satu guru saya dia yang apa mengajar ngaji ya dan justru dari beliulah saya tahu tentang Rukiah seperti itu selama ini saya tahunya itu kalau Rukiah itu harus ke orang yang diperdengarkan tilawah gitu loh setelah selamanya justru dari antum ini aneh tahu ternyata tilawah itu cukup baca Quran setelah koroh ya dan saya pribadi praktek ya teman-teman semua saya pribadi praktek itu hari pertama digdaya digdaya itu kayak ngerasa nggak ada apa-apa hari kedua nggak apa-apa nah di hari ketiga saya mual sampai muntah Masya Allah kayak gitu muntah dan saya juga sempat supaya nggak cepet amatnya pada saat sholat malam itu dibaca ayat itu kita dipegang Al-Qur'an ternyata enggak terlalu mual tuh tapi ketika saya baca surat-surat pendek saat dia mulai itu justru tambah mual seolah-olah jinn itu bereaksi saat saya baca surat-surat pendek malah mungkin mungkin lebih khusus ya karena karena lebih ini ya lebih hafal nah ketika saya baca-baca ini baca dipegang Al-Qur'an ya Nah cuma yang luar biasa ini saya muntah gitu padahal sebelum-sebelumnya ngerasa saya baik aja nah pertanyaannya adalah dari teman-teman jadi banyak juga teman-temannya saya ajarin saya bukan saya jari ya saya sarankan kalau Anda merasa pada saat praktek koopono-pono terutama ya itu aku aku jadi sakit kepala gitu loh kok aku aku jadi telinga tuh sakit dan lain sebagainya yang itu mengarah ke sakit-sakit fisik saya curiga gitu jangan-jangan di dalamnya memang ada jin kayak gitu nah tapi itu kecurigaan nah pembuktiannya apa yaitu dia lewat baca Al-Qur'an tiga hari tamat nah ini beliau yang ajarin seperti itu nah pertanyaannya adalah Pak aku haid kata si perempuan Pak aku haid nah jadi sebenarnya Pak Ali kalau orang perempuan itu boleh nggak sih dia baca apa menamatkan Al-Qur'an atau sampai menunda dulu gitu karena teman-teman teman-teman yang saya ajarin itu mereka bilang Pak nanti dulu deh kalau Al-Baqarah makanan seharian jadi jenis petah dong nah Coba-coba gimana nih ya ada dalam banyak hadis jika Al-Qur'an disebutkan juga kurang lebih Kalimata begini layam asal Quran ilah ilah tohirun tidaklah disentuh Al-Qur'an itu melainkan makhluk yang suci Oke makhluk yang suci tidaklah disentuh maka Al-Qur'an itu melainkan makhluk yang suci nah ulama berbeda pendapat dalam hal ini ulama yang pendapat pertama nanti saya nggak ternyata di beberapa gimana saya sebelum dulu ulama yang pertama berpendapat Al-Qur'an yang dimaksud adalah Al-Qur'an bukan yang disini Al-Qur'an yang dilahun-lahun mafuz makhluk yang suci otomatis bukan makhluk itu bukan kita kepedia makita si Cia bukan makhluk yang jadi disebut dia oleh pendapat pendapat yang pertama ini adalah malaikat Jibril Oke itu dari pendapat pertama ya pendapat kedua pendapat kedua adalah Al-Qur'an yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang Islam ini kita baca Musaf 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 Quran itu ya yang kita baca sehari-hari makhluk yang suci itu yang dianggap oleh pendapat kedua adalah ya kita ini makhluk-makhluk sikit manusia siapa saja ya bisa orang Islam seorang Kristen ya makhluk suci artinya apa eh mahluk yang suci itu ini tidak 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 disentuh Al-Qur'an itu yang disini kecuali oleh mahluk yang suci maka kalau enggak suci enggak boleh itu kur'an maka mereka berpendapat manawaran yang head wanita head nifas orang-orang yang lagi junub nggak boleh baca Al-Qur'an karena dianggap tidak suci itu jadi definisi suci nya itu lebih kepada orang-orang yang 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 punya hadas dalga suci Oke hahaha itu pendapat yang kedua kedua pendapat ketiga adalah mereka menganggap Al-Qur'annya ya Al-Qur'an yang disini makhluk yang suci itu makhluknya bisa adalah orang-orang orang-orang muslim jadi di luar muslim nggak suci karena ada air air Al-Qur'an orang-orang kafir najis sesungguhnya orang-orang adalah najis maka orang Islam adalah suci maka mau dia mau head ke atau enggak head ke nifas atau enggak junub atau enggak tetap suci karena bukan orang kafir artinya boleh baca Qur'an pendapat yang ketiga seperti itu oke Hai cuma ada tiga-tiga pendapat doang itu saya beda lagi gimana gimana saya lebih centuk kepada yang boleh membaca baca Qur'an tapi dengan 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 bahasanya dengan pemahaman yang berbeda nah saya melihat bahwa Al-Qur'an tidaklah disentuh Al-Qur'an kecuali oleh makhluk yang suci nah masuk kalibat yang menyentuhin ini sentuhan tadi saya mengambil makna-makna tidaklah disentuh tidaklah dipahami tidaklah orang paham jadi tidak ada orang yang paham tidak ada orang yang bisa memahami Qur'an kecuali dia suci bersih hatinya berarti makna sentuh pada makna memahami memahami dan makhluk yang suci adalah makhluk yang hatinya bersih kenapa malaikat dengan suci karena bersih hatinya tanpa ada dosa Wallahualam Nah itu berarti nggak mesti Hai ini terbuka untuk orang yang head juga iya karena terbukti sama kasus istri saya sendiri kan dalam dalam satu hari senabi orang head orang manusia wanita pada umumnya dikasih kesempatan dalam semua hidup ya setiap sebulan sekali dia antara enam sampai tujuh hari dia datang bulan sudah fitrahnya Nabi yang ngomong enam sampai tujuh hari dia akan kedatang-kedatang bulan akan head nah saya pernah ngalami istri saya lebih dari seminggu bisa dua bisa 15 hari waktu enggak pernah pengalaman pada saat saya suruh ngaji baca Qur'an berhenti head-nya dan banyak waktu maka dua orang kenapa itu pengaruh jin Oh jadi ternyata lamanya head juga dipengaruhi oleh jin seperti yang ketika dia baca Qur'an dan ternyata berhenti jadi normal lagi sesuai dengan itrahnya karena begini kalau jin itu sifatnya dia memberikan keraguan-keraguan kepada si makhluk kepada si permisi perempuan laki-laki yang disinengjunum nah untuk perempuan karena perempuan lebih pakai perasaan daripada logikanya akhirnya yang dimainkan pernah perasaannya nah kalau orang lagi kotor lagi head kan nggak boleh itu sholat bener ya dilarang tuh sholat pada saat dia bersih wajib sholat ditimbulkan keraguan-keraguan saya head apa enggak ya saya bersih apa enggak ya timbul keraguan-keraguan tapi kalau orang-orang orang-orang wanita itu ngaji dipaham 6-7 hari tinggal dihitung aja Oh masih enam hari masih keluar berarti 7 hari bersih nih berarti udah boleh sholat dengan seketika tuh bersih tapi kalau keluar lagi enggak apa-apa bukan dari hai itu darah-darah kotor dan darah-darah darah-darah penyakit dipu gitu Jinnya pinter karena wajar karena Jin itu kan lebih lama hidupnya sudah mengenal sudah mengenal makhluk seperti Pak Sofyan ribuan kali ya 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 mudah-mudahan ada tidak mengerti cukup lah oke kita aja balik ya sama-sama kesimpulannya adalah yang boleh hai pun boleh karena memang akuran itu hakikatnya obat buat kita ya orang head hanya tidak boleh sholat satu oke terus tidak boleh tawaf sama enggak boleh ke masjid lewat boleh berhubungan iya berhubungan boleh Hai berarti cuma tujuh hari liburnya puasa juga boleh sama puasa nggak boleh siap oke berarti sebenarnya liburnya cuma tujuh hari lho bro maksimal lebih dari itu sebenarnya kasar sudah layak ini buat dewasa Terima kasih paling sini atas apa ya pencerahannya menempat menjelaskan kepada peserta kelas afirmasi online Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh